Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno Jadi guys, mungkin di antara kalian masih tetap bingung mau pilih yang mana dari ketiga HP ini Yaitu disini ada Redmi Note 10 5G, Realme 8 5G, dan Poco M3 Pro 5G Jadi di video kali ini saya akan coba ngebantu ngejawab atas kebingungan kalian soal ketiga HP ini Dan juga saya akan memberikan jawaban apakah 5G itu penting Jadi daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya Let's go! Pertama kita bahas yang paling dasar dulu, yaitu masalah harganya Nah, untuk masalah harganya dari ketiga HP ini nggak beda jauh Paling bedanya cuma sekitaran 200-300 ribuan aja Untuk harganya kalian bisa lihat di tabel berikut ini Dan kalau saran saya, ambil yang varian tertingginya aja sekaligus Biar bisa dipakai dengan jangka panjang Lalu selanjutnya kita pindah ke desain Untuk desain dari ketiga HP ini memiliki ciri khas masing-masing Si Redmi Note 10 5G terlihat elegan dan kalem Dengan material plastik dan bertekstur doff Jadi nggak gampang ninggalin sidik jari Lalu si Poco M3 Pro 5G terlihat lebih ganas Dan berbeda dari yang lain Dengan material plastik dan bertekstur glossy Jadi gampang banget ninggalin bekas sidik jari Dan juga Realme 8 5G memiliki desain yang cukup unik Dengan embel-embel quad camera Padahal nyatanya cuma triple camera aja Lalu untuk materialnya disini plastik Sama seperti yang lain dan bertekstur glossy Untuk masalah desain dari ketiga HP ini Tergantung selera aja ya Tapi kalau saya boleh jujur Saya lebih suka desainnya dari Redmi Note 10 5G Dengan aksen doffnya Jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari guys Oh iya ada satu bagian yang saya suka dari Realme 8 5G Disini Realme 8 5G bisa dual sim dan 1 SD card Sementara Redmi Note 10 5G dan Poco M3 Pro 5G Masih menggunakan slot hybrid aja Dan juga ketiga HP ini sama-sama sudah 5G ready Sama ada fitur satu lagi yaitu fitur NFG Jadi udah cukup komplit ya guys Lalu kita pindah ke bagian sisi layar Layar dari ketiga HP ini memiliki spesifikasi yang hampir sama Cuman beda sedikit aja Disini untuk layarnya ketiga HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch Menggunakan panel IPS Resolusinya 1080p alias Full HD Plus Dan memiliki refresh rate hingga 90Hz Dan bedanya disini Redmi Note 10 5G dan Poco M3 Pro 5G Pelindungan layarnya pakai Corning Gorilla Glass seri 3 Dan Realme 8 5G tidak pakai Corning Gorilla Glass seri S Jadi untuk masalah keamanan lebih aman si Poco M3 Pro Dan Redmi Note 10 5G ya guys Dan juga untuk brightnessnya Si Realme 8 5G bisa sampai 600 nits Sementara Redmi Note 10 5G dan Poco M3 Pro 5G Cuman bisa sampai 500 nits aja Jadi untuk masalah kecerahannya jelas Si Realme 8 5G lebih juara Dari segi layar ketiga HP ini udah cukup banget kok Buat diajak nonton film enak Buat dipakai di luar ruangan juga enak Dan buat diajak nge-game pun layarnya cukup responsif Dan gak ada di light out sama sekali Jadi menurut saya untuk layarnya udah cukup oke banget Dari ketiga HP ini Walaupun perbedaannya cuman sedikit aja Dan saya gak nemuin problem sih dari layarnya ketiga HP ini Tapi untuk masalah warna yang lebih oke Saya pilih Realme 8 5G Karena warnanya bener-bener cerah banget Dan pencerahannya juga cukup oke Dan saya suka banget sih Walaupun perbedaannya gak terlalu keliatan banget Cuman untuk masalah kualitas warna Lebih gonjreng di Realme 8 5G Lalu untuk jeroannya Ketiga HP ini menggunakan chipset yang sama nih guys Yaitu di Mate City 700 5G Dengan 7nm Untuk RAMnya sendiri si Realme 8 5G Dan Redmi Note 10 5G Disini pake RAM yang 8x128 Dan Poco M3 Pro 5G mentok di RAM 6x128 ya Jadi untuk masalah varian gak jauh beda Dari ketiga HP ini Lalu perbedaan selanjutnya Redmi Note 10 5G dan Poco M3 Pro 5G Sudah menggunakan UVS 2.2 Dan Realme 8 5G masih menggunakan UVS 2.1 guys Jadi untuk masalah kecepatan transfer data Lebih cepat di UVS 2.2 ya guys Lalu dari segi skor band smart Ketiga HP ini cukup tinggi Dapet di kisaran 300 ribuan Yang gak jauh beda lah perbedaannya Paling sekitaran 10 ribuan aja Untuk masalah skor antutu dari ketiga HP ini Sama halnya di aplikasi Geekbench 5 Ketiga HP ini mendapatkan skor yang cukup stabil Entah itu dari segi single core Ataupun dari segi skor multi core Dan untuk pengalaman saat bermain game Ketiga HP ini memiliki performa yang hampir sama Bahkan memang susah sih Buat ngebedain performa siapa Yang paling terbaik dari ketiga HP ini Dan kalau misalkan kalian penasaran Untuk masalah performa dari ketiga HP ini Saya udah bikin video khusus Mengenai performa dari ketiga HP ini Kalau misalkan belum tonton Coba aja ditonton dulu ya guys Untuk masalah performa dari ketiga HP ini Disitu saya udah coba buat main game Terus juga Mobile Legends PUBG Mobile Game Wibu Sampai dengan skor BN Smart Jadi cek aja videonya setelah nonton video ini ya guys Di lain performanya yang sangat gahar Si Dimensity 700 5G Ketiga HP ini memiliki kapasitas baterai yang gak terlalu besar Ya kapasitasnya itu standar banget Yaitu 5000 mAh aja Terus juga untuk baterainya dari ketiga HP ini Gak cukup boros kok Walaupun layarnya udah pake Full HD Plus dengan 90Hz Ya mungkin karena nanometer prosesornya ini sangat berpengaruh Dia disini menggunakan 7nm Jadi untuk masalah baterainya dari ketiga HP ini Gak terlalu boros-boros banget Disini buat diajak main game PUBG Mobile Selama 1 jam non-stop Redmi Note 10 5G berkurang sekitaran 8-9% Terus juga Poco M3 Pro 5G berkurang sekitaran 10% Dan Realme 8 5G berkurang sekitaran 6% Lalu buat diajak nonton film dengan durasi 2 jam Di resolusi 1080p Alias Full HD Plus Redmi Note 10 5G berkurang sekitaran 9% Poco M3 Pro 5G berkurang sekitaran 11% Dan Realme 8 5G berkurang sekitaran 8% Dan juga buat main sosial media selama 1 jam non-stop Entah itu main TikTok, FW, dan IG Redmi Note 10 5G berkurang sekitaran 7% Poco M3 Pro 5G berkurang sekitaran 9% Dan Realme 8 5G berkurang 6% Jadi memang agak sedikit bingung Realme 8 5G lebih irit ketimbang Redmi Note 10 5G Ataupun Poco M3 Pro 5G Oh iya saya tes dengan brightness atur ke 50% Dengan menggunakan wifi dan mode pesawat Lalu dari segi kecepatan pengisian daya baterai Ketiga hape ini mendukung fair charging hingga 18W Pengisiannya sendiri Redmi Note 10 5G Dari 20% sampai 100% Memakan waktu sekitaran 2 jam 15 menit Lalu Poco M3 Pro 5G Pengisian baterai dari 20% sampai 100% Memakan waktu sekitaran 2 jam 20 menit Dan Realme 8 5G dari 20% sampai 100% Memakan waktu sekitaran 2 jam 25 menit Agak sedikit lama di Realme 8 5G ya guys Lalu dari segi kamera Ketiga hape ini memiliki konfigurasi yang sama Yaitu triple camera Dengan kamera utamanya beresolusi 48MP 2MP untuk lensa makro Dan 2MP untuk lensa depth sensor Lalu ketiga hape ini tidak memiliki lensa ultra wide ya guys Terus juga untuk kamera selfie-nya Realme 8 5G memiliki resolusi 16MP Dan Poco M3 Pro 5G sama Redmi Note 10 5G Cuma 8MP aja ya guys Lalu untuk hasil fotonya sendiri Kalian mungkin bisa nilai sendiri aja Lebih bagus yang mana dari ketiga hape ini Tapi kalau misalnya kita lihat Realme 8 5G ini warnanya terlalu over Ketimbang Poco M3 Pro 5G dan Redmi Note 10 5G Yang terlihat lebih natural Dan untuk detailnya ketiga hape ini Menurut saya lebih detail sih Realme 8 5G sih Ketimbang Poco M3 Pro 5G dan Redmi 10 5G Ya Poco dan Redmi ini terlihat seperti natural Dan juga untuk kualitas gambarnya juga gak jauh beda Dari kedua hape itu ya guys Untuk selebihnya kalian bisa nilai sendiri aja Lebih bagus yang mana ya guys Untuk masalah kamera dari ketiga hape ini Lalu untuk perekaman videonya Ketiga hape ini cuma mampu merekam Hingga 1080p di 30fps Dan untuk hasilnya sebagai berikut Oke guys jadi ini adalah hasil perekaman dari Redmi Note 10 5G Realme 8 5G dan Poco M3 Pro 5G Di resolusi Full HD Plus 30fps Untuk hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat sendiri aja Stabil atau enggak harusnya stabil ya Kalau misalnya kita bawa lari dan Ya stabil ya guys Jadi cukup bagus lah Terus juga untuk fitur-fiturnya dari ketiga hape ini Gak terlalu banyak banget ya guys Dan ya cukup standar lah Untuk masalah fitur dari kameranya ketiga hape ini Lalu sebelum kita masuk kesimpulan Apakah 5G itu penting Kalau pendapat saya pribadi Untuk sekarang ya guys Belum terlalu penting Karena 4G aja udah kencang dan stabil Dan juga masih bisa dipakai dengan jangka panjang Hingga 2 tahun sampai 3 tahun ke depan Apalagi kalau misalnya kita lihat Perkembangan 5G di Indonesia tuh Agak sedikit lama Jadi masih bisa dipakai hingga jangka panjang Tapi gak ada salahnya juga sih Kalau misalkan kalian pengen invest ke hape 5G Ya buat dipakai hingga 4 sampai 5 tahun ke depan ya guys Jadi kalau misalnya 5G udah ada di daerah kalian Kalian bisa menikmati kecepatan internet 5G yang luar biasa kencangnya Ya bahkan itu bener-bener bisa sampai 1 Gbps ya guys Yang terakhir kita masuk kesimpulan Untuk kesimpulannya menurut saya ketiga hape ini Memiliki perannya masing-masing Tapi dengan kesamaan yang hampir sama Paling bedanya cuma di desain aja sih Tapi kalau misalnya saya yang milih Saya mungkin pilih Redmi Note 10 5G Karena disini desainnya bener-bener kalem Bermaterial dove Jadi gak gampang ninggalin bekas sidik jari Dan juga udah pake teknologi UVS 2.2 Jadi bakalan lebih cepet untuk masalah transfer datanya Tapi kalau misalkan kalian mau nyari yang lebih murah Dari kedua hape ini Yaitu Redmi Note 10 5G Dan Realme 8 5G Bisa pilih Poco M3 Pro 5G Jika kalian pengen nyobain performa dari Dimensity 700 5G ya guys Dan juga kalau misalkan kalian lebih suka foto-foto Saya saranin ambil Realme 8 5G Karena untuk hasil fotonya cukup bagus ya guys Walaupun warnanya terlalu over Mungkin itu bisa diatur aja ya guys Semua pilihan ada di temen-temen Karena disini saya cuma memberikan gambaran dari ketiga hape ini Oke guys mungkin cukup sekian aja video kali ini Menurut temen-temen kemana Apakah temen-temen punya pendapat atau punya pertanyaan Jika temen-temen punya pendapat atau punya pertanyaan Bisa jelasin tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga follow instagram kita di srp.nick.no Jika temen-temen pengen nanya ataupun pengen DM kita Chandra pamit And see you next time in the video Goodbye Have a nice day Aduh Realme Poco Redmi Aduh bingung deh Isen bagus Enteng semua Aduh 5G lagi